Baik, terus setelah komentar kemarin, nah ini perasaannya Mas Sabil setelah tahu komentarnya dibalas oleh Kang Emil kemudian akhirnya Mas Sabil diserang dalam tanda kutip oleh netizen, itu gimana Mas? Sebenarnya kalau komentar saya dibalas sama Kang Emil Sebelum-sebelumnya sih beberapa kali pernah ya, baik komentar di akunnya beliau gitu atau saya posting dengan Kang Emil di akun saya gitu atau di komentari atau di like ya sama beliau karena ngetag ya atau mention itu pernah cuman yang kagetnya adalah bukan hanya di komentari yang kejadian yang terakhir gitu saya komentar di postingan beliau, tapi ternyata ditandai gitu, dipin deh sama beliau yang menjadikan ya itu rame netizen gitu itu yang bikin saya shock loh kok gini gitu cukup kaget gitu karena efeknya kemana-mana gitu kayak saya dapet serangan dari netizen di postingan saya, dapet DM-an terus saya dikluatkan dari sekolah, sekolah juga dapet impact-nya juga dapet efeknya juga kebawa-bawa gitu loh kan sampai dengan gak cuman satu sekolah ternyata sampai ada dua sekolah yang kebawa-bawa gitu ya yang saya jadi ngerasa bersalah gitu ngerasa bersalah dalam artian saya ngerasa bersalah kepada dua lembaga tersebut gitu, dua lembaga sekolah tersebut sekolah saya yang lama dulu sama sekolah saya yang baru itu sih yang rasa bersalah saya jadi kebawa-bawa gitu padahal saya komen itu atau komen-komen yang sebelumnya itu kan bukan atas nama profesi saya ya tapi atas nama warga Jawa Barat gitu atau follower lah, atau fans lah gitu ya rencana Mas Sabil ke depannya apa nih Mas setelah kemarin diberhentikan dan bahkan surat pemberhentiannya juga kan katanya dicabut dan sekolah tersebut membuka pintu lebar-lebar untuk Mas Sabil kembali mengajar ke sana atau nanti Mas Sabil akan mengajar di sekolah lain atau nanti akan berganti profesi gitu lah Mas ya kalau kalau ada pemberitaan apa namanya, kalau sudah sudah jelas ditarik gitu ya surat pemberhentiannya atau SP3-nya terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya kepada SMK Telkom sudah menarik kembali SP3 saya gitu untuk kembali lagi saya sendiri ngerasa malu ya malu dalam artian gak enak hati gitu gak enak hati yang udah ngasih impact gitu untuk SMK Telkomnya jadi kebawa-bawa gitu ke ranah publik yang jadi negatif gitu ya buat SMK Telkomnya gitu padahal muatan atau kesnya itu ya saya sebagai ini ya saya sebagai warga Jawa bukan sebagai guru tapi karena kebetulan saya terikat gitu jadi saya malah jadi gak enak hati tapi terima kasih atas tawarannya dan kemungkinan saya tetap di luar saya tetap keluar pelajaran mungkin yang diambil dari kejadian ini apa nih Mas menurut Mas Sabil buat Mas Sabil sendiri ya pelajaran yang pertama sih yang jelas ternyata profesi melekat gitu ya kita gak bisa benar-benar jadi warga yang bebas gitu pada akhirnya profesi itu melekat gitu apalagi menjadi seorang tenaga pengajar atau yang biskut dengan guru yang menjadi tau contoh harus menjadi contoh atau sorry tau ladan buat para anak didiknya kan ternyata gak cuma di dunia nyata di dunia sehari-hari saja gitu tapi juga di dunia sosial karena ya perkembangan teknologi ya siswa bisa melihat, guru bisa melihat masyarakat bisa melihat gitu baik di dunia bukan hanya di dunia nyata tapi di dunia sosial maksudnya di dunia maya media sosial dan lain-lain Assalamualaikum Sampo Rasun saya Redo Angkabel menyikapi ada berita seorang guru diberhentikan di Cirebon katanya karena mengeritik saya saya perlu klarifikasi yang pertama seorang pemimpin tidak boleh anti kritik sudah ratusan ribuan biasa aja kalau dia kasar di media sosial tugas saya memang mengingatkan apalagi kalau profesinya guru bahwa bersikap di ruang publik apalagi guru itu akan dilihat dicontoh oleh murid-muridnya ini kan berbahaya sekali kemudian saya sudah menelepon ke Yayasan yang menanguinya tidak usah sampai diberhentikan kecuali ada hal-hal yang sangat fundamental kalau hal begini mah cukup diingatkan saja maka tadi saya telepon Kepala Yayasan Wiftahul Ulum yang menarungi yang bersangkutan juga di SMK Telkomnya surat pemberhentian sebaiknya ditarik saja cukup diingatkan saja secara manusiawi sehingga yang bersangkutan tetap bisa bekerja tapi mungkin introspeksi sebagai guru untuk selalu mengedepankan nilai-nilai keteladanan saya kira itu mudah-mudahan jadi solusi bersama dan tetap kita bijak dalam bermedsus hatunul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!